oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat anda semua pecinta bonsai mania tentunya di kesempatan suasana hari ini jumpa lagi bareng saya mas wan tentunya ingin berbagi pengalaman tentang perbonsayan keserut tentunya ya bagi pecinta keserut tentunya yang keserutnya umumnya itu dibalik jadi untuk titik perfokusannya aja ya yang perlu saya ketahui itu ada orang yang mengatakan permasalahan pertumbuhan jadi kenapa kok lama pertumbuhan atau daunnya itu susah atau lambat lah untuk pertumbuhannya jadi gini untuk permasalahan keserut memang agak-agak gampang dan agak-agak sulit untuk masa-masa pertumbuhan ada yang cepat pertumbuhannya dan ada yang lambat jadi untuk mempercepat pertumbuhan daun jadi awal untuk penanaman khususnya keserut dibalik ya bagi saya jadi kita harus memotongin posisi daun jadi daunnya itu kita buang meskipun pertumbuhannya masih kecil-kecil atau ya kurang lebih antara jarak 5 cm 5 cm dan ini posisi keserut saya yang mau saya dicoba buat anda yang susah untuk pertumbuhan permasalahan daun jadi langsung saya praktekan jadi biar pencinta keserut atau pencinta bonsai yang lain kita bareng-bareng belajar di kesempatan suasana hari ini bareng maswan jadi pada intinya keserut itu memang agak lambat untuk permasalahan pertumbuhan dan ada yang cepat dan posisi keserut saya itu Alhamdulillah cepat ya meskipun ketika daunnya sudah hijau terus lambat untuk apa kesugurannya jadi ada yang faktor dari media dan juga ada faktor dari tentang perlambat posisi camium jadi begini ya nanti saya praktekin ini copet saya copet semua jadi biar semua bareng-bareng ya bareng mencoba kalau yang sudah ahli sih gak masalah yang penting sudah menonton dan sudah menginformasikan kadang-kadang orang yang memiliki ilmu atau memiliki apa namanya oke jadi yang perlu diketahui itu buat tanaman serut jadi ketika proses daun itu lambat kita harus buangin poknya dibuangin semua biar proses kambiumnya itu keluar atau getah yang berwarna putihnya itu keluar jadi ketika getah tersebut keluar maka akan penyeraplah posisi air ke atas dan untuk mengejat pertumbuhan posisi daun tersebut ya dan ini akan saya buangin semua ya posisi daun-daunnya jadi buat Anda yang lambat untuk penanaman peserut dibalik atau enggak dibalik terus lambat pertumbuhan posisi daun ya harus dibuangin aja dulu ya itu saran saya ya semoga saran saya itu bermanfaat buat Anda semua ya mengga yutan juga kalau enggak bermanfaat juga enggak apa-apa dan juga ini sudah ada contohnya yang sudah dibuangin daunnya ya posisi daun dan ini ini jarak berapa hari ini tiga hari tiga hari empat hari jadi mulai keluar daun-daun baru jadi ini proses penarikan dari gambium atau penyerapan air jadi mudah untuk pertumbuhnya daun-daun yang baru ini ini posisi yang tadinya dibuangin semua posisi daunnya jadi biar mempercepat pertumbuhan posisi serut jadi permasalahan untuk memperbesar permasalahan batang itu nomor sekiannya jadi pada intinya itu harus dihidupkan dulu posisi serut harus disegarkan dulu jadi jangan terburu-buru untuk permasalahan untuk pembentukan apa yang penting kita harus apa namanya ngopeni ngopeni jadi pada itu harus dibuangin buangin daunnya nanti juga pasti bakal tumbuh atau keluar daun baru jadi untuk memper cepat pertumbuhan antara tunas atau daun ini mempercepat pertumbuhan posisi daun serut khususnya buat pecinta bonsai yang suka menanam serut ya ya